Anies Baswedan memberikan pesan kepada para pendukungnya agar menjaga suasana saling menghormati dan tentu tenang pada pilkada 2024 terus dijaga. Hal itu diungkapkan Anies di rumahnya Jakarta Selatan, Jumat 30 Agustus 2024. Anies sendiri mengakui bahwa dirinya telah melalui banyak dinamika politik selama pilkada 2024 terlangsung. Mulai dari gagal dicalonkan di Jakarta hingga kembali gagal di Jawa Barat. Ia mengaku tetap mensyukuri dan menjadikan perjalanan politiknya sebagai pelajaran. Anies juga mengatakan, meski batal maju pilkada 2024, menurutnya ini merupakan hasil yang terbaik. Sebagai informasi, Anies Baswedan sempat digadang-gadang maju pilkada Jakarta. Namun rencana itu batal di tengah jalan.